Oke geng, ini cara mudah bikin minyak kemiri Bahan utama yang kita siapkan adalah biji kemiri utuh, 1 kg Yang akan kita blender, dan jangan lupa siapkan airnya 2 liter Masukkan kemiri dalam blender, kebanyakan Kita kurangin dulu Oke cukup, kita tutup, masukkan airnya secukupnya Agar blendernya mudah menghaluskan kemiri itu Kita blender sampai halus, sampai benar-benar halus Air dan kemirinya bercampur jadi satu Oke setelah halus, matikan blendernya, kita tuang Hasil olahan ini ke wadah Ini jadinya, selanjutnya kita pisahkan ampasnya Caranya, gunakan kain serbet Terus diperas seperti ini geng Peras sekuat-kuatnya, sampai ampasnya benar-benar kering geng Bisa dilakukan 2-3 kali proses penyaringan Biar ampasnya semakin sedikit Nah selanjutnya kita rebus dengan menggunakan api sedang Jangan terlalu besar, biar gak cepat gosong Nah proses perebusan ini, kita harus ngaduk terus, gak boleh berhenti Aduk terus, sampai airnya berkurang Atau santannya jadi semakin kental Aduk terus, aduk terus Nah minyaknya udah mulai keliatan tuh gengs, di bagian permukaannya Jangan patah semangat, terus aja kita Aduk, aduk, aduk Nah kalau sudah begini, apinya bisa dikecilin Tapi ngaduknya harus semakin cepat Supaya kemirinya gak gosong Terus, terus, terus Minyaknya akan semakin banyak nih geng Buih-buih akan keluaran Terus kita aduk terus, jangan sampai gosong Nah ini, proses ini minyaknya sudah semakin banyak nih geng Airnya udah semakin sedikit Kita aduk terus, semakin cepat ngaduknya Supaya gak gosong Aduk terus, aduk terus Sampai ampas yang tergoreng itu Yang awalnya warna putih berubah jadi coklat Cukup sampai coklat aja Kita aduk, aduk, aduk Sekarang juga gak boleh berhenti ngaduknya Karena kalau kita berhenti Buihnya akan luber Kita aduk terus Oke, kita kecilkan dan kita dinginkan dulu geng Setelah itu, kita saring lagi Saya nyarinya dua kali geng Pertama pake ini, kemudian pake kain Pake ini dulu, diperas-peras Sampai terasa agak kering Si ampas ini Kemudian dimasukin dalam kain Dan diperas lagi geng Nah, ini dia hasil minyaknya Dan ini Hasil saringan yang kedua Dan sekarang saya mau masukin ke dalam wadah Hasilnya lumayan lah Sekitar 80 ml Jangan sampai tumpah ya geng Rugi nanti Gampang kan geng Bisa diperhatikan sendiri di rumah Ini dia, minyak kemiri Asli Jangan lupa atas yadSec Terima kasih telah menonton!